Mindset punya seorang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus berkena, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Silahkan Bang, perkenaan namanya Bang Saya Muhammad Sawarudi, Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Hari ini kan lagi, bukan ke-17 Bang ya? 17 ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Mindset punya seorang ini adalah satu proses Saya ingin mengatakan, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Sebagaimana seorang Nabi dan Rasul yang berjuang untuk membawa berisah da'wah Maka saya hari ini ingin mengatakan, kita hari ini adalah orang-orang yang akan membawa spirit of entrepreneurship Karena solusi bangsa kita hari ini, kesukurnya ada di sini Karena begitu banyak orang mencari kerja, kenapa banyak pengangguran? Karena semua mencari pekerja Kalau tidak ada mindset of business owner, ini tidak akan pernah terwujud bisnis-bisnis baru Di Turki hari ini, saya kemarin pada saat berkunjung ke sana Tahun 2014, bersama 19, delegasi dari Forbiswio Dari Forbiswio Kita berangkat ke sana sampai di Turki, kita bertemu dengan buku Sangat luar biasa Jadi lucunya, tidak ada hari Kecuali kita ditraktir Pada pengusaha di sana Jadi makan siang dan makan malam itu udah ngantri Sampai ada yang agak ribut di antara mereka Karena gak kebagian jatah menaktir kita Selama lebih kurang 13 hari di sana Jadi ada yang nunggu gitu kan, gak kebagian Dan itu pengusaha-pengusaha kelas yang cukup besar di Turki Jadi kita lihat subhanallah Mereka, jadi kalau saya lihat itu masalah Etitudenya, etitudenya mereka luar biasa Jadi bukan klien yang ngambil makan itu gitu Ownernya Jadi owner itu yang menyendokin makanan itu Sepertinya itu adalah, saya lihat bukan satu orang Tapi di berbagai tempat Begitulah mereka menghargai tamunya Sangat luar biasa, kita sangat berkesima Setelah saya tanya, bagaimana kok bisa seperti ini Padahal kita tahu, kok itu lebih kurang Indonesia Bahkan lebih parah kalau kita lihat pasarnya Kondisi ekonominya, kok bisa berubah begitu Ternyata Mereka memiliki Seorang pemimpin yang punya mindset yang sangat luar biasa Saya teringat dengan kisah Khalifah Kumar bin Abdul Aziz Dia adalah seorang Khalifah Cucu dari Kumar bin Khattab Yang dimasanya Saat awal dia memimpin sebenarnya Kondisi ekonomi itu dalam kondisi yang sulit Tetapi yang sangat menarik Setelah dua tahun setengah dia memerintah Apa yang terjadi? Tak ada seorang pun Yang mau memberi masakan Dari bayitul mal yang tertumpuk Dia putus Putusan yang sangat luar biasa Untuk berkeliling seluruh negara Kepuasaannya Masa Umar itu 13 negara Masa Umar 18 itu mungkin sudah lebih banyak lagi Ya, mungkin sudah puluhan negara Ketika keliling tak seorang pun yang mau menerima masakan Karena mereka adalah sudah merasa sebagai muzaki Muzaki kalau di kita Lebih kurang 8 juta ke atas Masalah Kalau 8 juta ke bawah itu tidak wajib Zakat Penerima zakat jatuhnya Mustahil Tapi 8 juta ke atas itu adalah Jadi rata-rata mungkin mereka sudah berpenghasilan Jatuh 8 juta Sudah maklum Yang menarik Berapa lama dia memberikan Setengah periode Dia tidak perlu sampai dua periode sebetulnya Kalau dia mengatakan kurang Orang-orang yang selesai cuma dua setengah tahun Berarti setengah periode sudah bisa diaktikan Kenapa? Sekali lagi kekuatan I am a business owner Saya katakan kenapa seorang pemimpin perlu memiliki ini? Karena tugas pemimpin salah satunya Mensejahterakan Masyarakat dan rakyatnya Kalau dia sendiri mancetnya tidak punya Gimana caranya dia bisa mengejahat Karena mental pejabat dan birokrat hari ini adalah menghabiskan anggaran Sementara mindsetnya seorang business owner adalah Mengoptimalkan seluruh sumber daya Dari nol kemudian ada dan kemudian tumbuh besar Start up business Grow up business Hingga skill up business Seperti itu Mulai dia dimulai dari awal Kemudian dia tumbuh Hingga dia dilipatkan akan menjadi besar Sembilan naga yang ada ini yang dikatakan sembilan cacing Ternyata dulu hanya mengusaha-ngusaha Dia seperti kita Tapi dia mengalami grow up dan scale up yang sangat spek Dan ini adalah prinsip kongsi persaudaraan Cina yang perlu kita ambil belajar Satu orang mereka ketika memulai bisnis Delapan orang yang lainnya membantu Ketika seorang lagi memulai bisnis yang lain support kami-pami Itu rahasia bisnisnya Saya ingin mengajak kita Kalau ada seorang saudara kita yang sukses Support rame-rame Datangin rame-rame Kita ramekan sehingga dia sukses Bila nanti berikutnya begitu lagi Tapi kalau diantara kita komodi yang saling tarik Begitu ada yang udah naik Ya tarik Nggak pernah berhasil Nggak pernah berhasil Sekali lagi Ketika seseorang punya mindset business owner Dia tidak ada masalah Ketika ada orang yang mempunyai bisnis yang sama dengan dia Dan ingin belajar dari dia Dia akan bagikan ilmunya Saya pada bisnis IT Bisnis suami dulu Saya bisnis perusahaan IT dan nanti kesukaan Aksiswa saya Seketika saya mengajak Kalo 99 Kalo itu Dia ingin belajar tentang bisnis suami Saya aja Saya latih Dia bikin bisnis yang sama dengan saya Nggak ada masalah Karena Pak Rizki Nggak akan pernah bertugas Pertemuan kemudian Kugul milik Nggak aku lagi Pada saat itu Kemudian berbeda dengan Bisnis yang lainnya Property Jadi kalo saya bicara tentang bisnis saya Saat ini di kekotelan dan property Pasangan bis haus Dan juga Di bidang property Ada hal yang Yang saya sampaikan Bahwa Kekuatan Mindset ini adalah Kekuatan yang sangat luar biasa Kita hari ini Adalah apa yang kita pikirkan Kita hari ini Adalah apa yang ada Di mindset kita Kita hari ini adalah Kekuatan pikiran Maka hati-hati Menerima informasi Sekali lagi Lintasan pemikiran Sedikit pun Atau informasi Yang masuk dalam pikiran kita Harus kita hati-hati Oleh karena itu Workshop tadi Sekali lagi Fuxit tadi Yang saya sampaikan Mungkin dalam bentuk tulisan Atau mungkin dalam bentuk tulisan Atau ketikan Mohon diperhatikan Kalo ada yang nilainya Tadi berapa 15 25 30 Atau di posisi di bawah 50 Ini yang punya tugas Ekstra Karena apa Karena berarti 75% Atau mungkin 85% Dari orang di sekitar kita Itu mempengaruhi kita Untuk Tidak Menjadi Bebisnis Dia akan mengatakan Untuk apalah Terus-terusan Begitu Mending kerja Menjadi pegawai Kojo tak kojo Situ Jadi mental Seperti itu Akan terus Tetapi orang yang Sudah mempengaruhi Power of Mindset Yang kuatnya Tidak akan terpengaruh Seorang contoh saya Sekarang Ketika tahun 97 Saya tamat Sebagai sarjana ekonomi Yang kuntan Saya dapat tawaran Pertama sekali Dari Dompet Sosio Mulukulot Dari Abu Shoki Itu menjadi Manager Polentik Saya bilang Saya mau pulang Sekarang namanya Rumah saya Jadi saat itu Saya bilang Saya mau pulang Terus ketemu Dengan Pak Fadal Yang ketika itu Dia menawarkan Di kereta Advertising Sebagai Sampai di Jakarta Saya bertemu Dengan Perusahaan Tentang Publik Publik 6 Ditawarkan Saya juga Tolak Dengan cara yang halus Sampai di pekan baru Saya ditawarkan Di SBI Kartek Spesifik Indonesia Gajinya cukup besar Luar juta Saya tolak juga Terus ada Tawaran PNS Nah ini PNS Banyak yang Senang ya Lepas Tawaran PNS Saya bilang Saya dikasih Keuang 100 juta Di depan Langsung Menjadikan Kepala Dinas Saya tolak Jadi Jadi Maunya Ngapain Saya bilang Saya menjual Papa Muda Itulah Saya yang meretis Di jalan angka Belum ada Kalau global bangunan itu Belum ada Toko-toko Belum ada Di samping Global bangunan Ada Indomaret Kenapa Secepat Indomaret Saya jual Papa Muda Jadi Saya beli Dua cak air Pertama Saya punya Satu prinsip Bahwa saya harus Memulai dari Jadi bisnis itu Harus pertama Dimulai dari Yang kedua Harus dimulai Dari bawah Yang ketiga Dimulai dari sana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!